Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya semoga kalian semua diberi kesehatan diberi kelancaran dan dipermudah untuk segala urusannya amin amin ya robbal alamin mantap kali ini gue ditemani sama bang jajit sing salah satu mekanik terhandal kita di ekstrim motorsport dia udah nggak ikut jadi itu lagi upin-upin saya masih sana masih syuting oh masih syuting ya ini sampingan berarti ya sampingan aja kebalik lagi gue dengan Inga dan asan sebagai kameramen ekstrim motorsport kita mau bikin tutorial pemasangan lampu jpa gma ya nih temen-temen ya lampunya sudah banyak ya yang terpasang di kawasaki ZX25R maupun ZX25RR nah sekarang kita mau bikin tutorialnya di kawasaki ZX25RR ini punya motor om Pras ya om Tio Klaben instagramnya ini dia punya ketua komunitas ZOR atau Ronin mantap udah full karbon semuanya ini karbonnya hijau dari no brand temen-temen ya karbon forget kita dari no brand ya temen-temen ya terus velgnya pake OZ udah anode dash juga anode dash terus udah pake access ladder depan belakang underbone udah ganti juga gear juga udah rantai dong rantai dong juga udah ganti murgirnya dong murgirnya dong mantap sekali nah dan variasi dari ada pedok dari no brand juga ya temen-temen ya bukan dari karbon doang pedoknya juga ada ini stainless nih bos senggol dong oke langsung kita gas kena aja cara pemasangan dan tutorial cara pemasangan tutorial cara pemasangan lampu stop lamp DPA ini ya temen-temen ya nah pertama-tama yang disiapkan apa nih bang yang pertama kunci dulu kunci ya benar sekali nah ini kadang-kadang ini mekanik ini lucu belum ngopi udah ngopi belum bang oh belum belum ngopi ya yaudah abis ini kita ngopi bang nih ada kunci L4 kunci L4 L5 L8 obeng plus ada obeng plus sama siapin tang potong sama tang potong sama tang lancip mantap ini selasi juga jangan lupa ya temen-temen ya udah selasi hitam nah udah itu aja bang ya simpel nah kita buka joknya ya bang ya iya dong masa buka tenke oh iya kalau buka tenke emang emang apa sih gak boleh sombong amat tarik nih ya nah ini juga dibuka joknya nah ini di klipnya tuh ditekan dulu biar ke dalam baru angkat tuh cara buka klipnya ini ada 6 biji nih ya ada berapa 6 ada 6 biji tinggal tarik nah cakep sekali jadi kalau masang itu temen-temen ya jangan sampai cuma buka dari sini apa dari sini bawah sini pokoknya memang pastikan kebuka semua biar apa biar mudah aja gitu nah ini kan bodi kanan-kirinya juga dibuka paling cuma buka bawah 2 ini ya bang biar bisa bengkar iya betul kangen siapa kangen benny kangen nah kan udah begar gini kan oh ini dibuka ya bang apa ini namanya oh kuncian buat buka bujok ya buka aja sekalian mau dibawa pulang bang taruh dulu sana di depan Indomaret taruh di Indomaret nah buka lagi satu baut sebelah kanan oke nah pastikan sudah terbuka semua ya temen-temen ya jadi kayak gini penampilannya kalau sakit zedek 25R ketika trondol belakangnya nah apa lagi nih bang ini dibuka oh ini ada baut plus baut kembang bahasa kerennya baut kembang ya bang baut cacing oh baut cacing oh itu bahasa bahasa itu bahasa sang sakerta ini oh bahasa sang sakerta ya menurut buku tatang sutarma ya cuman 4 baut ya yang plus ya terus bang soketnya jangan lupa dicabut udah kecabut ya tadi dicabut udah dicabut nah soketnya dimana di bang yang ini ya bang soketnya yang ini oh disitu bukan ya oh ini nih soketnya temen-temen ya nah pastikan sudah terbuka nah pasang yang baru eh bentar bang Yajid aduh jatuh nah ini perbedaannya ini lampu ori ya bang Yajid ya iya itu lampu ori lampu ori sama lampu gemak oh iya kan iya kan mana itu kalian semua lebih suka yang ori apa yang gemak nih oh mimin sih lebih suka yang ini karena ada bentuknya gitu kalau lagi nyala nanti kita coba ya kalau udah nyala nah bang Yajid kemana nih ke Indomaret bang iya oh iya ambil ovo dulu tadi tinggal pasang aja bos ya oh masukin aja bos iya nah gini bos ya agak ditekan ke bawah nih bos nah kasih masuk bos pastikan lubangnya pas ya bos ya iya ini karetnya juga jangan lupa dipasangin ya nah karetnya jangan lupa dipasangin kalau nggak dipasangin nanti longgar nah udah klop klop nah udah kepasang ada perubahan nggak bang mana oh nggak ada dong nggak ya ini ini tinggal colok sama ini dua buat lampu sen oh dua buat lampu sen nanti dicolokinnya kemana nanti kita jumper aja ke yang ini oh di jumper disini iya oh iya iya ini ada kiri kanan siap di jumper sama yang biru nih ya teman-teman nanti yang hijau ke hijau yang kuning ke abu-abu ya iya eh nanti kita lihat aja dulu oh nanti kita lihat ya ini jangan lupa dipasang kelemannya itu kelemannya ya biar nggak kendor sebenarnya simple banget ya untuk pemasangan stop lamp itu ya teman-teman ya cuman banyak yang bertanya-tanya tentang stop lamp ini cara masangnya gimana ya ini buat pelengkap aja ya jadi buat teman-teman pokoknya sebenarnya lampu ini gampang banget dan tersedia banyak juga di ekstrim kalau semisal memang nggak bisa masang sendiri udah gua saranin langsung aja deh ke bengkel gitu biar nggak ribet gitu jangan sok-sokan bisa tapi ternyata bongkar bisa masang nggak bisa nah itu oke kita kencanin dulu bautnya pastikan jangan sampai ada yang tertinggal ya bautnya guys tertinggal satu pala kaum layang anjay nah ini lah untuk penampakannya ya udah terpasang nah baru nih info penting nih tentang nyambung-menyambung tentang jumper-menjumper ya urusannya bang jajit ini dia udah hatam just berapa bang just 3200 aja ya just 3200 what what the fuck kalau nggak just jengkol nah ini agak disobek dikit ya bang ya itu coba aja dulu ya dicoba dulu ya bener nggak kiri ke kiri jangan kesen kiri jangan nyalakan kan ya gitu ini kontaknya mana coba ke kiri bang itu ke kiri bener bener ya bener berarti ya oke ini penampakannya teman-teman ya udah kita lanjut lagi untuk masang kabarnya nanti terakhir kita tunjukin ya jadi yang kuning buat ke yang warna sangketnya warna hitam berarti yang kuning yang hitam yang hitam yang hijau ke biru yang hijau ke biru tapi jangan salah ya ini ada ada strum sama ada groundnya ground ya berarti yang abu-abu ini apa strum pasannya ya plusnya ya kalau yang ini minusnya ya gitu sebelah kiri ya teman-teman tadi sebelah kanan sebelah kiri eh sebelah kanan tadi sebelah kanan tadi kiri kebolak nah itu hazard mantul mantap emang bukan kaleng-kaleng si lampu JPA ini siap nah habis itu jangan lupa isolasi ya teman-teman ya biar tidak terjadi konsleting diingat-ingat ya kalau yang hitam ini pakai kabel yang kuning terus sambungnya ke jumpernya ke warna hijau terus yang yang biru ini kabel yang hijau ke abu-abu jangan yang hitam ya oke itu not buat teman-teman sangat mudah sekali nah nanti kita tunjukkan ketika dia running terus send teman kiri hazard kondisi extreme saat ini tidak terlalu padat ya teman-teman karena masih pagi ini belek mimin juga masih ada ini sedikit sedikit emang biasanya ngopi bang bukannya nyusu enggak sih nyusu diperas susu sapi bang enggak rumah ya susu sapi dong susu apa dong nah ketika pemasangan pastikan semua baut terpasang dan pastikan tidak ada yang ketinggalan ya teman-teman dan pastikan rapet biar nanti tidak ada suara ketika dibunyikan atau dinyalakan misalkan ada nyala di bodi-bodinya ketika didukin banyaknya ke Indomaret lagi ambil yang bodi sebelah kiri tadi dititipin sebentar sama mbak kafir nah oke dikasang lagi hei teman-teman nih cover jok aja dikarbonin ya carbon forget nih oke nah udah terpasang semua ya bang ya oke mantep kan simple dan gampang sekali nah coba bang dikasih tau bang ke teman-teman bang nyalanya iya nyalanya gimana nah itu ketika running ketika dinyalain oke send kiri kanan bang ini sebelah kiri kanan azad nah nah kalau di rem gimana bang oh itu yang tengah ya rem ya oh gokil mantep sekali ini teman-teman ya ayo gaskan langsung nah kebetulan kemarin kita kan juga habis bikin tutorial pemasangan lampu GMA yang depan ya kemarin kita bikin yang biru apa yang warna apa ya sana ya biru biru ya nah ini yang putih teman-teman ya kalau untuk pemasangannya teman-teman bisa ngeliat di video sebelumnya ya ini juga dari JPA juga pokoknya untuk lampu sen ini kita ada warna biru putih sama eh merah merah ya merah ya itu lampu sunbe semua ya bang ya standby kalau untuk sennya tetap warna kuning nah begitulah dari pemasangan stop lamp JPA di Kawasaki ZX25RR ya kita juga udah minta izin sama ownernya Om Pras untuk bikin tutorial pemasangan stop lamp ini dan mungkin teman-teman pengen mendengar suaranya untuk kenal pot Yosimura kan ini kenal pot lumayan enak nih teman-teman ya bisa kali bang ini kan belum dipanasi nih motor oh boleh sambil dipanasi boleh sekali mantap mananya keenergian keren keren pesejel keren tesejel keren 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 sip begitulah suara dari kenalpot Yoshimura ya teman-teman ya sedikit pemberitahuan ya ya teman-teman ya Om Pras ini habis memodifikasi motornya lumayan banyak banget ya dari dis depan dari depan sini di sini ada di Instagram dari WR3 teman-teman yang full floating ya 320 mm nah ditambah lagi terus disini ada kaliper Brembo G4 RX ya Om terus ada lagi bau titanium untuk pengreman teman-teman dan selangnya pakai Hel selang minyak remnya terus Oh iya velgnya OJ nih Bos sengkel dong bukan OJKW ya Nah terus sebelah belakang juga dia udah pakai kaliper Brembo 2p nge-nickel nge-nickel ya nge-nickel nah tuh bracketnya pakai bracket WR3 berwarna hitam terus ada juga bau disnya juga juga pakai bau dis Titanium nah kan cakep sekali belakang juga pakai belk OJ di temen-temen sengkel dong anjay terima kasih untuk Bang Jajit Singh boleh lanjut syuting lagi sama upin-upin ya jangan lupa jangan lupa ajak-ajak shuting ngang-ngang syuting gak pernah ngajak-ngajak nih nah ayo ma'il ma'il air air itu sungas setingin oke terima kasih temen-temennya Semoga bermanfaat video ini Jangan lupa bantu like comment and subscribe biar gua semangat bikin videonya sama Bang Jajit Singh dan asan juga mohon maaf bila ada salah kata ya Thank you for And see you, bye-bye See you to the next video Da-da